Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Predirik Simanjuntak di channel ini. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas mengenai hukum pidana, kali ini kita akan membahas hukum perdata. Nah, supaya teman lebih mengerti akan hukum pidana, teman-teman bisa menonton terlebih dahulu. Atau dengan cara mengklik link yang saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, kita akan mulai ke pembahasan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum atau ketetapan yang mengatur antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata juga dapat diartikan sebagai semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat karena mengatur kepentingan persorangan. Nah, saya akan memberikan berbagai macam asas-asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Jadi, asas ini mengandung arti bahwa semua orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kauha Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Yang kedua, asas konsesualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Di dalam pasal 1320 ayat 1 Kauha Perdata, syarat sah perjanjian itu adalah ketika adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepercayaan. Jadi, asas ini mengandung arti bahwa setiap orang atau pihak yang mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi di antara kedua pihak. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Jadi, asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri dan yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang kelima, asas persamaan hukum. Jadi, asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keenam, asas kesembangan. Jadi, asas ini menginginkan untuk agar kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang sudah dijanjikan atau disepakati. Yang ketujuh, asas kepastian hukum atau asas faktasun servada. Jadi, asas ini ada karena perjanjian. Diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 Kauhapir. Yang kedelapan, asas moral. Jadi, asas ini adalah asas yang terikat dalam perikatan wajar. Artinya, perilaku seseorang yang suka rela, tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kesembilan, asas perlindungan. Jadi, asas perlindungan ini adalah Asas yang memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitur. Namun, yang lebih membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang paling lemah. Yang kesepuluh, asas kepatutan. Jadi, asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Yang kesebelas, asas kepribadian. Jadi, asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua belas, asas idikat baik. Jadi, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan apa yang tidak dipenuhi dalam perjanjian dan tidak melanggar kepatutan. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata dibagi atas dua jenis, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Nah, sumber hukum tertulis diantaranya adalah Berjerlik White Book atau KUH Perdata merupakan hukum produk Hindia Belanda yang masih diberlakukan sampai saat ini di Indonesia menurut asas konkordansi. Lalu, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang. Nah, ini terdiri atas 754 pasal. Buku ke-1 tentang dagang secara umum dan buku ke-2 tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran. Lalu, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 mengenai pokok agraria. Nah, Undang-Undang ini mengatur tentang hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat. Serta Undang-Undang nomor 42 tahun 1996 tentang jawinan fidusia. Dan masih banyak lagi Undang-Undang yang menjadi sumber hukum perdata. Berikut ini saya akan menjelaskan berbagai macam hukum perdata. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibedakan berbagai macam. Yang pertama, hukum perorangan atau hukum pribadi. Jadi, hukum ini adalah hukum yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan kecakapannya untuk mempunyai hak dan untuk menjalankan hak tersebut. Yang kedua, hukum keluarga. Jadi, hukum ini berkaitan dengan kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan juga perkawinan. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Jadi, hukum ini adalah hukum yang mengatur tentang benda dan juga hak yang ada pada benda tersebut. Benda yang dimaksud adalah segala benda dan hak yang menjadi milik orang tua atau sebagai objek hak milik. Yang keempat adalah hukum waris. Jadi, hukum waris ini adalah hukum yang mengatur tentang peninggalan seseorang atau warisan atau alih waris dan juga wasiat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata dapat dibedakan menjadi buku ke satu tentang orang. Jadi, buku ini mengatur tentang diri seseorang dan juga hukum kekeluargaan. Buku kedua, tentang benda. Jadi, ini mengatur tentang hukum kebendaan dan juga hukum waris. Buku ketiga, mengenai perikatan. Jadi, buku ini mengatur tentang hak dan kewajiban timbal balik antara pihak atau orang tertentu. Buku keempat, mengenai pembuktian dan danu warsa. Jadi, buku ini mengatur tentang alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya dan warsa tersebut. Baiklah, demikian penjelasan mengenai hukum perdata yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat dipahami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!